Halo Sobat Ngarit, gabar gembira dari Mas Iun dan juga Bunda Fauzana nih Status terbaru dan kapsonnya itu Sudah merencanakan pernikahan, siap rewang, bolo-bolo Sobat Ngarit semua Nih, simak nih kata-katanya Bunda Fauzana nih Jika senum ibu adalah barokah, maka senyummu adalah sakinah mawadah waroma Mas Iun langsung jawab dengan kata-kata Batok bolu isi madu Kan ku ucap janji suci bersamamu untuk menggugurkan semua janjiku Salam Sobat Ngarit semua Pokoknya ini sudah direstui sama calon mertua tentunya ya Kalau sudah tersenyum, sudah sakinah mawadah waroma kata Bunda Fauzana Terus Mas Iun juga akan menggugurkan janjinya yang ingin mengucap janji suci bersama Bunda Fauzana tentunya Yuk kita simak nih obrolan bersama Sobat Ngarit yang akan mempersiapkan semua dan menghandle orang-orang sengkuni biar pada dihempaskan tuh ya Jadi tinggal persiapan untuk kebahagiaan menuju pelaminan bersama Mas Iun dan juga Bunda Fauzana ya Yang dibahas itu adalah yang pro sama Bunda sendiri, yang pro sama Mas Iun sendiri Jadi pada saat kenapa, makanya kan dari dulu selalu kita masuk pulang itu sama Ben Kira-kira kenapa ya Mas Iun ini dua kali setiap apositi Hampir bersamaan dengan ketika Bunda Fauzana atau Fauzana lagi lonceng lagu Karena Mas Iun mau lihat yang mana sebenarnya orang-orang yang memang masih buta gitu loh Mas Iun buta dalam artian, masa sih saya harus menunggu perintah saya, masa sih harus gini, harus gini Makanya Mas Iun tadi tuh yang benar-benar dukung dari hati untuk Mas Iun Karena memang benar-benar apa namanya ya, bukan salah dalam tanda kutip ya teman-teman ya Nanti salahnya itu akan saya tapakkan di belakang Tapi Mas Iun memang mau lihat, yang mana sih sebenarnya itu hanya mendukung Mas Iun toh, hanya mendukung Bunda Fauzana toh di situ Akhirnya adalah ketika misalnya, saya akan fokus dia mendukung Mas Iun dalam tanda kutip wakum ya Yang memang secara pemahamannya itu tidak memahami dunia TikTok gitu Nah ketika misalnya Mas Iun kemarin keluarin onteran-onteran Apalagi yang terakhir itu yang Bumbastis menurut saya keluarin statement bahwa Kalau mau tahu segala sesuatunya silahkan ke barat itu kan hujatannya luar biasa itu Terus yang hujatan paling luar biasa itu keluarnya periodika itu Itu kan sampai makanya mengeluarkan statement lah tadi Mas Iun bahwa Di balik layar ternyata ada korban, yang korban ini adalah ibunya masih langsung gitu Nah kenapa Mas Iun yang... Sorry, Ibu... Makanya saya bilang tadi mau Mas Iun saya lantur ya Soalnya saya mau obat Aku tadi makan obat Soalnya kan bangun tidur jam 1, bangun jam 2, berangkat ke bandara Nah, mamaknya Bunda Bosana sampai sakit Kira-kira gini ya, makanya tadi awal-awal mungkin teman-teman belum ikuti ya Kira-kira ini pertanyaan saya Ketika orang keempat yang tadi saya sebutkan, orang di luar Yang di luar ini banyak loh Mungkin saja karena faktor ada persaingan bisnis sama yang lain-lain Apalagi ada di tanggal 24 nanti Ada pemilihan kategori Mungkin saja ada pihak-pihak teman-teman itu yang merasa persaingan Sama yang lain-lain Sehingga mengeluarkanlah hal-hal yang akan menyakiti ke sana Tapi Kira-kira yang saya bilang tadi teman-teman Kira-kira ketika orang luar yang Merosting atau dalam artinya membully atau gimana pausananya Ibunya Bosana atau mamak itu sakit apa enggak ya Mungkin secara fisiologis akan terganggu tapi tidak sampai sakit Tapi ketika salah satu yang dua dari awal-awal yang dulu sebutkan tadi Yang mengeluarkan set of assessment Jajian, makian, hinaan, bulian Itu sakitnya beda Beda apa sama ya kira-kira ya teman-teman Beda mas Ataya beda apa sama ya mas Ataya Beda lebih sakit yang satu dua Lebih sakit yang satu dua kan Nah yang bikin sakit menurut saya adalah yang satu dua ini Yang bikin sakit itu adalah yang satu dua ini Yang mana mereka tidak memahami konteks secara Konteks atau konten secara maksimal Sehingga hanya melihat dari susu, dari sisi Yang saya bilang tadi Ini apakah hiburan kah? Apakah memang ungkapan perasaannya masyum kah? Apakah ini cuma permainannya masyum? Dari sisi marketing atau gimana-gimana lah Sehingga apa ya? Mereka ngeluarkan lah unang-unangnya Pada saat mungkin berdapat sana lagi live Atau pada saat dia upload 50 Ya terbaca lah itu Sampai kebawa pikiran Sampai sakit lah disitu Intinya seperti itu sih teman-teman Ya saya tidak berani menginsesmenkan Bahwa teman-teman pemerintah itu Lulusan, tidak lulusan Oh lah sama enggak Enggak sampai segitu saya Pemikiran saya Karena tanda sekolah sama pendidikan itu Bukan menandakan bahwa orang itu pintar apa enggak Oleh itu hanya menandakan bahwa orang itu emas Ijasa, tidak dapat ijasa Tapi kan banyak juga tuh Orang punya ijasa Tidak ada yang tinggi Tapi dari sisi hubungan emosial kemanusianya Enggak dapat Memang secara pendidikan Atau dia enggak ada jasanya Tapi di sosial dia Mengerti apa yang harus diambil Dengan pengalaman itu Gurtian terbaik ya Seperti itu kan Nah itu kata-katanya Mbak Rokin Gerung Aku butir gitu ya Rokin Gerung bilangnya gitu Ijasa hanya tanda pernah bersekolah Bukan tanda berpikir Betul sekali Makanya kalau orang-orang yang pahami saya Maksudnya pernah dengar saya ngobrol Atau gimana-gimana Masalah hubungan asmara mereka itu Di belakang layar itu sudah selesai Tinggal tunggu Waktunya aja mereka ini loh Ijap Kabul Melalui saya itu itu aja Udah Membayang sampai di situ aja Tapi Saya naik komal ini Tujuannya untuk apa teman-teman? Tujuannya untuk mengetralisir Jangan sampai nanti Kedepada kan sudah ada efek jangkapan Efeknya tuh Berterasa nih Dari sisi bundanya Dari sisi keluarganya bunda Pulsana nih Kena hujatan Kena apa semua Sampai ada yang sakit nih Kedepan itu Enaknya kita ngapain nih Gitu loh Harusnya gimana Kalau ada hal-hal seperti itu Gitu Untuk teman-teman Itu Kalau bisa Cuma berdebat masalah Iya Nggak ada masalah Kalau misalnya berdebat Salah hal yang PMT ini Nggak ada masalah Tapi kalau sudah Masuk ke ranah pribadi Atau mengatakan Keluarganya mereka Bukan keluarga Ketika dipermainkan Bunda Pulsana Hanya main-main Hanya Pasti sudah diberikan Sebagai alat Supaya terkenal Nah itu yang bikin Saksi arti Komentar-komentar itu Dan ketika Diverifikasi Mungkin lah Mungkin lah Bundanya Pulsana Tidak verifikasi Mereka Beliau itu Sudah lama Kalau di dunia Apa namanya Di dunia Kita percaya Pasti Diverifikasi Ya begitu teman-teman Ya Masih ada yang ditambahkan Pembahasan hari ini Seperti itu Ya Ini bukan kita Ini kita analisis Analisis ya Teman-teman Kita place Dari ke belakang Dan kita sesuaikan Dengan Statement Masihin Pada saat live Tadi Ya Untuk apa Jadi kita ambil pelajaran Dan kejadian-kejadian Yang sudah Berlalu Sudah berlalu itu Yang kayak kemarin Sudah ada Kejadian yang sangat Memprihatinkan Kalau menurut saya Memprihatinkan Ya Pembahasan ya Makanya kan Kamu lagi sedikit ya Kamu lagi sedikit Makanya Mas Yuker selalu mengatakan Saya ini bukan orang baik Jangan ikuti saya Jangan ini Itu tujuannya untuk kemana sih Sebenarnya Bahasa-bahasa itu Teman-teman Melangkap apa enggak Itu bahasa-bahasa itu Saya bukan orang baik Saya ini Seperti ini Jangan terlalu mengidolakan saya Gini-gini Tujuannya untuk apa Itu sebenarnya teman-teman Kalau teman-teman Paham bahas Dan tujuannya itu Itu tujuannya untuk Orang-orang yang sangat Fanatik sama Mas Yuk Kalau kita kan Biasa-biasa aja Biasa-biasa aja Tujuannya ke situ Jadi kalau teman-teman Supaya dicerang Terlalu Supaya Tidak terlalu Ini Karena apa Mas Yang saya Menangkan buat PT kemarin itu Tapi saya berlajukan Karena itu kayaknya Bermanfaat PT itu Karena viewsnya Cuma berlaku Jadi tak Menegikan aja Padahal itu Sebenarnya Itu PT itu Untuk menjawab hari ini Itu dapat disampaikan Mas Yuk Itu tak keluarin Kemarin itu Mas Antinya disitu adalah Orang Caranya satu Kanannya adalah Calon Sengkuni adalah Atau orang yang bisa menjadi Sengkuni adalah Orang yang sangat Fanatik Orang yang sangat Menjunjung tinggi Panutannya Sehingga ketika Panutannya itu Ada sesuatu Yang menyinggul dia Dia yang paling terdepan Dan terdepan Untuk Membelah Tanpa Projek Apakah ini benar Apakah ini hiburan Apakah ini cuman Apakah ini memang Kenyataan Langsung Sembuh kiri kanan Hal ini Timbulah kebencian Masa kebenci Terhadap Bagian barat Sehingga Disimpulah bagian sana Sehingga Ada yang sakit Buat itu Teman-teman Tesisnya hari ini Oke Jadi Itu yang kita dengarkan Teman-teman Maksud Dan tujuan Analisis itu ya Teman-teman Agar kita Bisa lebih dewasa Kita bisa lebih dewasa Berpikir Menyikapi Sesuatu Yang belum pasti Atau Menyikapi Sesuatu Perkataan Yang tersirat Dari masyun Kita lebih dewasa Aja ya Papa Bian Agar Tidak terjadi Hal-hal Yang Yang tidak diinkan Seperti yang kemarin Yang sudah terjadi Betul 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 Kalau saya Sebenarnya Jadikan Jadikan Kisahnya mereka Sebagai Ajar Menurut Saya Menurut Yang kedua Ajar Mengobati Kebutan Biasanya Kalau saya Perjadikan Ini kan Ada teman Gak ada ini Biasa Yang ketiga Adalah Engin Membagi Ilmu Membagi Ilmu Sama Teman-teman Sama Yang Paling penting Paling penting Dari ilmu Dari teman-teman Saya Contohnya Tentang Kisahnya Mbak Yus Dan teman-teman Kita yang lain Curhat Ke saya Pribadi Ke saya Pribadi Dengan adanya Sobat Ngarit Ini Dapat Keluarga Baru Dia itu Di dunia nyata Di dunia nyata Itu Dia Gak punya Teman Atau Dia Ada teman Tapi Sekedar teman Aja Interaksinya Sebatas Itu Aja Rekan kerja Gak se-akrab Yang ada Di Tiktok Ini Di Sobat Ngarit Ini Seperti itu Teman-teman Jadi Sangat Luar biasa Sangat besar Seperti ini Makanya Yang saya bilang tadi Yang paling parah Itu adalah Orang-orang Yang punya Pemasalah mental Atau Pemasalah Pemasalah ini Di dunia nyata Di bawah Ke dalam Dunia Tiktok Di dunia maya Dia Kira apa Keluar dari Ketikannya dia Pikirannya dia Keperasannya dia Dia Mengapa Di situ Dan cara apa Mencari Orang yang berani Bisa dia Provokasi Supaya Punak-unaknya dia Bisa keluar dari Di situ Bangku gina Sama Dan lain-lain Itu Dan itu Bukan saya Saya ngomong Itu sudah ada Penelitiannya itu Caranya orang Mengeluarkan Setemennya Di zaman sekarang Itulah dalam Dunia sosial media Untuk Menghujat Tanah sini Padahal Sebenarnya Hujatan itu Bukan Untuk Si Artis itu Atau Untuk Si Tapi Untuk Keluarganya Sendiri Atau Siapa Yang dapat Ada Yang dapat Biasa Kemana-mana Ini Ada Biasa Terima kasih Teman-teman Ini Penghuni 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 Planet Jupiter Ada yang Mau disampaikan Atau Ditambahkan Tentang Apa Statement Masih Silahkan Silahkan Oke Silahkan Monggo Monggo Biar kita Biar Teman-teman Oke Silahkan Assalamualaikum Semuanya Waalaikumsalam 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 Ya Saya Sampaikan Aja Untuk Kawan-kawan Untuk Sobat Ngadu Semua Kalau Misalnya Apa Ini kan Banyak yang Nonton Ini 414 Ini Baru Sada Saya Ya Apa Namanya Kalau Bisa Waktu Mas Yun Itu Lagi Live Saya Mohon Bisa Naik Garumnya Mas Yun Jadi Waktu Ada Viti-Viti Yang Menjelekkan Mas Yun Dengan Potongan Viti-Viti Yang Tidak Enak Enak Tidak Baik Itu Kita Bisa Apa Namanya Tidak Percaya Karena Kita Tau Viti-nya Mas Yun Yang Live Itu Kayak Mana Ini Banyak Soalnya Di Fiturnya Di Tiktok Saya Itu Menjelekkan Mas Yun Viti-Vitinya Ini Gitu Tapi Apa Namanya Lokunya Loku Sobat Ngarif Gitu Loh Entah Ini Salah Apa Namanya Salah Kok Bisa Viti-Vitinya Yang menjelekkan Bunda Menjelekkan Mas Yun Kok Bisa Masuk Ke Apa Namanya Tiktok Saya Saya Gak Tau Cuma Kok Banyak Sekali Apa Mereka Gak Gitu Jepsi Silahkan Silahkan Ini Buat Jupiter Ini Kalau Ada Viti-Viti Yang Lewat Ini Blokir Akun Dia Gak Usah Jadi Kalau Diblokir Dia Gak Muncul Lagi Siapapun Yang Menembuat Viti-Viti Yang Negatif Blok Aja Jadi Kalau Sering Ini Kita Bahas Di Sini Ujung Ujung 388 Penonton Ini Nanti Membuat Viti Baru Ini Mohon Lagi Dengan Kita Mengulang Viti-Viti Lagi Bahasanya Yang Kedepannya Aja Yang Belakang Tuh Dahlah Mohon Semua Dibengerti Mungkin Semua Kalau Kita Bahas Masalah Viti Lagi Viti Lagi Nanti Berlanjut Kedepan Ada Tentas Jadi Teman-teman Saya Sampaikan Teman-teman Oke Jadi Saya Sampaikan Itu Tidak Pernah Berhenti Untuk Memberikan Edukasi Teman-teman Saya Setiap Live Selalu Mengedukasi Teman-teman Kalau Ada Viti-Viti Atau Viti Yang Memprovokasi Antara Kedua Belak Pihak Antara Masih Undang Sudah Membawa Sobat Ngarit Kalau Itu Bermuatan Negatif Skip Aja Gitu Jangan Kita Ambil Pusing Kita Ngeser Ke Teman-teman Yang Lagi Yang Buat Teman-teman Jadi Geram Skip Aja Karena Itu Adalah Ognom Atau Sindikat Yang Memang Mencari Sensasi Cari Sensasi Seperti Apa Untuk Dikunjungi Akun Agak Kreditnya Naik Gitu Satu Lagi Kita Sudah 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 Dapat Kabar Mungkin Juga Saya Sebutkan Siapa Pelaku Siapa Pihak Dari Mana Orangnya Yang Jelas Sebenarnya Intinya Gini Orang Ini Kalah Bersaing Dari Dunia Terisuara Dengan Pauzana Kenapa Pauzana Bisa Dengan Sobat Nari Kenapa Dia Tidak Ini Adalah Ada Pemain Di Belakang Karena Kemarin Saya Dengar Rum Lain Kami Dibayar Katanya Jadi Setelah Saya Pelajari Lebih Dalam Berarti Ini Adalah Pihak Tertentu Yang Ingin Merusak Karir Seorang Pauzana Dan Juga Merusak Ketenaran Seorang Mion Dengan Mereka Menadu Domba Seorang Dengar Ini Supaya Seorang Dengar Ini Pecah Dengar Dengar Tolong Siapapun Mereka Yang Pake Logo Seorang Dengar Yang Buat Dengar Berantah Kalian Silahkan Blok Kalau Perlu Padam Padam Akun Terserahlah Dengar Dari Kita Saling Menyuduhkan Lagi Terakhir Sama Sobat Ngarit Betul Teman Teman Jadi Intinya Itu Kalau Itu Bermuatan Negatif Nggak Usah Kita Ambil Ini Pokoknya Skip Aja Biarpun Sobat Ngarit Bagaiannya Apa Kalau Itu Bermuatan Negatif Nggak Usah Skip Aja Karena Kayak Ini Akun Logo Sobat Ngarit Ini Bebas Untuk Di Ambil Di Screenshot Sudah Oke Silahkan Bermuatan Masih Menurut Tapi Ngasih Peluang Juga Sebenarnya Kalau Menurut Tidak Al 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 Menurut Menurut Masih Tidak Sama Udah Ambo Itulah Yang Nantinya Akan Jadi Apa Semuanya Polanya Adalah Polanya Dimana Caranya Mereka Akan Membagi Sehingga Nantinya Ketika Ada Hal-hal Tertentu Yang Bisa Jadi Senjata Utama Mereka Untuk Melakukan Serangan Itulah Nanti Yang Jadi Serangan Utama Nah Saya Benar Tadi Bang Pihak Yang Paling Menyakitkan Ketika Kita Pengen Dio Fakti Apa Adalah Ketika Orang Yang Berada Di Dalam Bunggungan Kita Itu Yang Menusuk Dari Belakang Itu Yang Paling Menyakitkan Itu Takutnya Itu Yang Sama Sutan Itu Jadi Akutnya Saya Adalah Menaikan Disini Untuk Teman Itu Masalah Sakit Tolong Jangan Dibah Sekali Kedepat Tolong Sekali Betul Betul Tentang Kalau Ibunya Sakit Sama Yang Lelai Tolong Teman Teman Yang Suka Apok Tentang Mereka Jangan Apok Tentang Ada Informasi Bahwa Bunda Pahus Sama Mama Itu Sempat Sakit Itu Permintaan Untuk Teman Yang Lain Jangan Itu Bisa Jadi Senjata Utama Untuk Menyerang Itu Bahkan Ini Seperti Ini Tadi Pesannya Mas Yun Juga Kalau Bunda Live Kita Usahakan Minta Mata Kejadian Kejadian Kemarin Itu Perintah Masyun Teman Teman Yang Kemarin Sudah Menghujat Salah Sangka Kalau Bunda Live Itu Tolong Minta Maaf Minta Maaf Minta Maaf Atas Kejadian Yang Kemarin Seperti Itu Teman Teman Minta Maaf Sama Hai Bundanya Bunda Fasada Ya Itu Perintah Mas Yun Oke Omat Aya Atau Om Kalau Saya Itu Seperti Saya Tari Teman Teman Kalau Benar Saya Terlalu Seperti Yang Menginformasikan Bahwa Bunda Polsana Sakit Gara Gara Itu Tolong Di Apa Namanya Kalau Teman Teman Sempat Itu Minta Ijin Aja Kalau Bisa Di Take Down Aja Bisa Menjadi Ini Betul Juga Kata Pemabian Kita Kan Tidak Tau Kedepan Seperti Apa Lebih Baik Kita Menghindari Hal Yang Tidak Diinginkan Kedepannya Betul Ini Selama Kurang Lebih Kurang Lebih 3 4 Kedepan Mereka Nampilannya Kesitu Mereka Bisa Naik Panggung Di Setiap Pembahasan Pembahasan Yang Kita Bahas Ini Para Sangkun Ini Nyimah Teman Teman Nyimah Mencari Berita Mencari Isu Apa Yang Bisa Kita Angkat Supaya Ini Seperti Itu Teman Teman Kita Kita Hati-hati Dalam Membahas Bersiap 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 Teman Teman Gimana Korun Yang Paling Penting Katanya Terima kasih Yang Sudah Kayak Pasang Korun Di Atas Itu Karun Ya Kalau Boleh Ditambah 2 Terima Teman Terima Semoga Semoga Kita Semoga Terima Tengah Ketua Teman Teman Ini Apa Yang Kita Progreskan Kita Rencanakan Sering Kita Bahas Di Pemargoma Entah NKM Saling Merangkul Teman 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 Pengusaha Atau Yang Baru Belajar Pengusaha Itu Yang Kita Bahas Kita Support Agar Apa Agar Teman Kita Yang Di Bawa Maksudnya Menengah Bahwa Itu Bisa Terbantu Ya Kan Omat Tanya Gitu Kan Omat Tanya Gitu 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 Gua Instruksi Kedua Instruksi Kedua Ini Nanti Malam Kan Kita Seperti Yang Saya Sampaikan Kepada Bang Bukish Bang Ang Bapak Dian Nanti Saya Undang BDM Kita Tabung Di Rugina Bang Esling Untuk Masalah Pembahasan Sosialisasi Ekonomis Keraian itu untuk belum pulang ke Padang teman-teman kita atau saudara kita di sana memang untuk dirangkul ya bisa untuk dirangkul atau disupport ya informasikan aja biar kita saling sharing ya saling sharing bagaimana kedepannya tentang usahanya aku mau sholat dulu nih belum sholat ini aku pengen ngobrol sama orang orang koplak kayak gini enak ini dia ngobrol ini siapa siapa namanya siapa namanya yang saya setuju itu kalau dirangkul itu bukan berdiri kalau itu bagian saya itu pentil ping jadi yang dirangkul itu yang dirangkul itu sesuai dengan sertifikat masing-masing jadi kalau itu belum bersertifikat atau sudah belum disahkan di KUA itu nggak boleh tapi kalau sudah ada antara pekerja belapian itu boleh terserah itu kan ini kan namanya ini kan unik nih ini kolektor atau kolektor pentil atau gimana ya mas ya ini saya biasa kolektor pentil yang penting soalnya pentil yang penting gitu jadi tadi ya jadi ini jadi juga Kau maureditasi satu m gimana itu gitu betul 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 Hai itu satu mbit semua itu enggak cabar daun sedikitnya berumpul yang berumpul boleh pokoknya yang salah itu ini saya lagi berangkul ini semua biasa sama siapa enggak saya biasanya keeping Bukan LC, SPG Kalau LC kan lompoknya merame-rame Aku biasanya SPG aja sih SPG rokok Sampai jumpa Sampai jumpa Bukan Minggu nih yuk dugem yuk Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Eh udah ambo itu Pake logonya Amuka Pak dulu Ngulung Ya aku mau udah satu coi lho Kasih ya nah Ini ada atasnya Mas Pentil Mas Pree Karena ini sangat penting ini Karena ini sangat Kita harus mengedukasi Hai nanti salah pentil kita Mas penting masih ori tingping Hai kalau orangnya disuruh ada bintik-bintik hitam gimana terbesar iya bener berkata-kata orang-orang mengatakan bahasanya begini temennya kontrol ini temennya kontrol ini pedelnya pink tapi kepalanya juga pink kepalanya pink itu albino ya gimana ada tindikannya di tindik pada tindikannya kalau gitu ya kalau di kepala pendil di pucuknya itu kalau membuat itu kesangkut kesangkutkan itu kan ya yang peri-peri gimana gitu ya tapi bisa gitu bisa disangkutin apa baru tahu misalnya berasa ganteng-ganteng bisa-bisa bisa masih belum tahu umur berapa yang mempengaruhi planet Jupiter ini sekali-sekali download itu semua itu jadi pentil itu tergantung dari mana daerahnya berasal ini saya nggak terima sama bahara ini besok saya cari sama bahara-bahara ini saya sikat jadi daerah dimana itu pentil itu berasal itu sangat mempengaruhi warnanya ya guys iya sangat mempengaruhi warnanya itu jadi misalnya dia agak-agak ini dia mengikuti warna kulit juga ya kan ada di samping-samping itu gimana bintikannya ada ada di kalau ada ya biasanya kan ada tuh di pinggir-pinggirnya yang mulut-mulut juga mengikuti atau mengikuti ya kan ada di pinggir-pinggirnya yang mengeraknya yang itu juga ada saya diru kan adanya kucur juga ada kucur ada kucur nah seperti itu kalau yang kucur Max ini kayak mana nah itu ada kucur kalau udah kucur kalau minum bisa mati supaya kucur haa haa kucur kucur ini gini saya mau pertanyaan pertanyaan yang penting sekali ini maaf bis aku punya kucur ya kebetulan disini kan bapak-bapak semua kecuali buku bis terangnya main belakang dia eeee hee heee hee 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 memencam pentil yang baik dan benar supaya pasangannya ini mengikuti putar arun jam berlawanan berlawanan oh gitu oh gitu Tapi gini loh, biasanya kalau sudah di itu ya, di jilat-jilat atau di apa ya, itu saya pernah lihat yang di SS itu, ya kan? Saya kayak gini, itu kok ada ya, kayak merinding-merinding itu, mengikuti binti-binti di sekitar pentil itu, apa yang benar itu? Aish, tover no? Kalau sudah gini, kalau sudah merinding itu bawahnya basah, kan? Oh gitu, becek, 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 keringat, ceringat guys, keringat, jangan becek, becek. Freya, kecid cat keluar. Jangan lupa kita tinggal kan tanda, ya bang. Jangan lupa kita sepong di sebelah calut kalau-kalau nanti di atasnya ditulis biasanya tempelnya itu kadang-kadang dia enggak di atas pentil atau di air bisa di atas bisa dibawa tapi yang biasa membuat seperti itu kemarahan semut minder sebutnya minder kok bukan saya yang gigit saya yang disalahin di sini kadang ini hati-hati jackpot ya ada bau bawang jangan di ini ini adalah edukasi temen-temen ini edukasi kan ini edukasi silahkan 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 mumpung dokter iya jangan silahkan pentil lagi enggak ini kan pentil bahasanya tadi loh kalau kamu jelaskan dia aduh aduh begini katanya orang dilihat dari bibirnya dulu kalau kemarin sekarang ini ada lagi nih kalau kita kepanang hitaman hitam apakah sama itu berlagu pandai itu loh ini ya betul ya itu makanya sebetulnya gini mas mas patah sebetulnya kita mau nanya gini sebetulnya apa namanya dokter tuh cara supaya kita nggak dapet jongnya tuh kayak gimana gitu loh iya betul iya betul ya jekot ya jekot ya jekot harusnya seperti apa ini kan edukasi loh ini edukasi edukasi benar 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 belum pernah masak-masak hari itu kan banyak orang itu baru lihat baru lihat saja belum pegang itu udah udah basah di bawahnya gitu loh kira-kira kiri yang baru saya gitu itu yang baru saya yang baru itu dia ya percakapan sobat ngaris semua yang ingin menyingkirkan semua di hari kebahagiaan nanti pokoknya persiapan untuk menuju pelaminan sudah semakin dekat saja nih bunda sudah tidak sabar untuk dinikahin sama mas Iun ya